Oke disini menjawab dari pertanyaan teman-teman ya yang di grup bahwasannya ternyata temen-temen itu ada yang masih ini masih error ini codingnya itu sebenarnya benar ya untuk mbak siapa ini masalahnya ternyata sama kemarin kayaknya sudah saya beri petunjuk cara memperbaikinya mungkin disini saya akan memberikan video supaya nanti bisa menjadi rujukan teman-teman kalau terjadi masalah yang sama disini Hai namanya Kansa Alvira Rahma ya Oke kita akan disini udah saya ekstrak ya saya ekstrak kemudian saya akan jalankan ke softwarenya Oke intinya ini kalau dilihat dari codingnya itu udah bener nah udah bener kita akan coba jalankan saya klik tambah barang saya klik tambah masukkan kode berapa saja ya Hai jenis barangnya Hai harga belinya Hai ke ini saya buat asal dulu Hai stoknya ada 89 save nah kenapa error seperti ini nah dibaca dulu petunjuknya and handle dan seterusnya ini dah ini bahasa orang iti lah kemudian yang bawahnya ini jelas ini additional information data tipe mismatch in criteria expression artinya tipe datanya itu tidak sesuai nah jika dilihat dari tandanya seperti ini kalau ada tanda panas seperti ini ada warna hijau seperti ini ini berarti yang error ya yang error pasti astak atasnya nah karena ini berhubungan dengan data tipe mismatch itu berarti hubungannya dengan database berarti yang error tuh jelas ini nah kalau sudah seperti ini kemungkinan besar kodenya udah bener ya udah bener kodenya nah yang salah yang apa yang salah sudah dipastikan adalah database nya tipe datanya itu salah me kurang-kurang tepat ini kurang tepat Oke ini adalah yang jelas kode barang Oke di bagian tabel barang Nah kita akan buka database nya dulu yaitu di bagian aplikasi postnya dipin di bagian debak kemudian dipilih jangan yang ada tanda kuncinya ya ini ini saya perbesar jangan yang ini tapi yang ini yang db post.mdb bukan yang ldb klik dua kali Hai ini bisa dibuka enggak ini bisa kemudian di bagian tbl barang jadi yang bermasalah itu yang ini yang kode barang ya yang salah tipe ini bener ini ya struktur database nya sudah bener caranya kita perbaiki ibu dulu di tabel barang klik kanan desain view Hai nah ini berarti ah udah ketemu udah kelihatan teman-teman ya udah kelihatan mana salahnya data tip mismatch berarti di bagian yang tbl barang kode barang tbl barang kode barang nah yang ini data tipenya number nah kode barang itu secara logika ya itu kodenya itu nanti bebas terserah dari yang mau menggunakan program jadi intinya bisa teks bisa tanda baca strip garis miring dan seterusnya angka berarti tidak boleh pakai number ya ini harusnya pakai teks nah gitu loh ini enggak bisa diklik ini coba ini saya Hai matikan dulu hai 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 oke ini Hai senview Hai ke ini saya tutup dulu jadi pastikan kalau mengedit database itu sebaiknya yang tanda kuncinya itu jangan keluar dulu jadi kalau tanda kuncinya enggak ada kemudian baru klik kanan desain view nah baru diganti disini dengan teks kemudian di save kalau seperti ini ditutup ya pastikan ditutup kemudian di jalankan lagi Hai klik barang kemudian klik tambah kode barangnya kita ketikan kemudian nama barangnya bebas kita save nah data berhasil diinputkan klik oke nah ini bisa masuk ya jadi yang salah tadi kesimpulannya adalah tipe datanya jadi dibaca errornya kalau tipe data itu pasti hubungannya dengan database begitu ya dan selamat belajar Hai hai hihihi